Intro Kalau teman-teman taubat dapat apa sebenarnya? Yang pertama, kalau kita taubat teman-teman, kita akan mendapatkan jaminan surga. Begitu meninggal, jaminan surga. Karena dosanya sudah dimaafkan. Dan lagi hisapnya. Disebutkan di dalam surah Maryam, Al-Quran, surah nomor 19 ayat 60. Kecuali orang-orang yang taubat, beriman dan beramal salih, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikitpun. Ada jaminan surga baginya. Yang kedua, semua dosa-dosa yang teman-teman pernah lakukan, Allah SWT kalau kita ikhlas akan diganti menjadi pahala. Jadi misalnya kita pernah berbuat dosa apapun, maka kalau kita ikhlas, memang kita tidak tahu sebelumnya, lalu kita taubat. Maka dosa-dosa itu diganti menjadi pahala. Allah sebutkan dalam surah Furkan, surah nomor 25 ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal salih, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kata ulama tafsir yang dimaksud disini adalah, seseorang meninggalkan dosa yang pernah hubungan dia sama Allah. Seperti tidak sholat, seperti tidak puasa, atau mungkin dia pernah melakukan perbuatan dosa, tapi hanya sama Allah hubungannya. Maka ini Allah SWT bisa ganti menjadi pahala. Tapi kalau hubungan dengan makhluk tidak bisa. Harus dia kembalikan hak orang tersebut. Yang ketiga, dijanjikan keberuntungan dan kebahagiaan. Pasti, orang yang beriman, bertaubat, maka dijanjikan keberuntungan dan kebahagiaan hidup. Surah Nur, surah nomor 24 ayat 31 berbunyi. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Simpulan terakhir adalah agar kalian beruntung. Beruntung disini adalah bahagia. Akan Allah SWT bukakan pintu-pintu rezekinya. Pintu kebahagiaan dan ketenteraman. Kemudian yang keempat, dijamin baginya pahala yang besar. Pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan orang yang berdosa lalu masih buat dosa. Dia buat dosa tapi dia buat pahala. Tapi kalau ada orang taubat ditinggalkan dosa, maka pahalanya double dibandingkan orang yang masih dosa dan pahala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 146. Kecuali orang-orang yang taubat dan memperbaiki keadaan mereka dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas. Dalam mengerjakan agama mereka kepada Allah, maka mereka adalah bersama dengan orang-orang yang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang besar. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah terbebaskan dari hukuman. Jadi hukuman-hukuman yang datang di akhirat lepas. Siksa kubur lepas. Karena pernah saya jelaskan teman-teman pada pertemuan kita yang sebelumnya sebenarnya. Kalau seseorang berbuat dosa dan tidak sempat dia bertawabat kepada Allah, dipastikan akan ada siksa kubur. Walaupun di akhirat belum tentu masuk neraka. Semua orang yang berbuat dosa pasti kena siksa kubur. Maaf, pertama disiksa dulu di dunia. Kalau tidak sempat taubat pun ada siksaannya. Sakitlah, kehilangan baranglah, gangguan oranglah. Meninggal kalau tidak sempat taubat sama. Di dunia disiksa, di kuburan disiksa, di akhirat disiksa. Jadi semua akan datang siksaannya. Kemudian, kalau ada orang yang sempat taubat di dunia. Maka, cobaan siksaan dunia yang akan membersihkan dosanya akan datang. Kubur akan selamat, akhirat akan selamat. Tapi, semua dosa berefek. Akan ada masalah pembersihannya disini. Untuk hubungan akhirat, bebas semuanya. Kuburan juga akan bebas. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah At-Tawbah ayat surah nomor 9 ayat 5. Apabila telah lewat bulan-bulan hurum itu. Tidak ada lagi bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Maka, perangilah orang-orang musyrik. Dimana saja kalian menjumpai mereka dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah tempat pengintiannya. Jika mereka bertawbah, mereka mau mendirikan sholat, mereka mendirikan zakat, mereka masuk Islam. Berilah kebebasan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.